Pemirsa polisi telah memeriksa 5 saksi dalam kasus pembunuhan dan mutilasi bayi berumur 1 tahun oleh ibu kandungnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu dari hasil tes kejiwaan pelaku, diduga ibu korban mengalami gangguan jiwa. 5 saksi yang merupakan warga sekitar termasuk ketua RT dimintai keterangan oleh polisi. Menurut warga, tidak pernah terdengar ada keributan dari kediaman pelaku dan suami di kawasan Cengkareng. Dari hasil tes kejiwaan sementara diketahui ada kelainan jiwa pada pelaku yang merupakan ibu korban. Pelaku yang kini masih dirawat di rumah sakit keramat jati, cenderung hanya diam dan mengaku tidak merasa telah membunuh anak bungsunya tersebut. Hingga kini suami pelaku yang merupakan anggota provos Polda Metro Jaya Aibda, Denny Siregar, Belum dimintai keterangan sebagai saksi karena masih dalam suasana berduka. Kita evaluasi terus, apabila nanti kita perlukan tim dari trauma healing dari Bidokas Polda Metro kita juga akan bantu. Karena memang itu putra dari anggota kita juga. Terima kasih telah menonton!